sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 3 September 2022 hanya di SCTP satu untuk kita semua yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys Oke guys kita langsung aja ke pembahasan disitu terlihat Pajar telah kedatangan Nana dan juga Dewa di sisi lain Nana telah bertanya kepada Pajar untuk mempersiapkan perkawinannya disitu setelah ditanya sama Nana Pajar pun terkejut dan Pajar pun menceritakan semuanya karena Pajar telah mimpi dilarang oleh almarhum anaknya jangan menikah bersama Alia disitu setelah ditanya sama Dewa kenapa kamu Dewa maaf maaf kenapa kamu Pajar kok kaya gak semangat dan Pajar menceritakan kepada Dewa dan juga Nana Dewa Nana aku maaf pernikahan aku ini kaya dilema di sisi lain setelah mengatakan seperti itu Pajar kepada Nana dan juga Dewa karena perkawinan ini dirinya itu kaya dilema dan Nana berkata kenapa kamu berkata seperti itu ungkap Nana kepada Pajar Pajar menceritakan tentang mimpinya karena dirinya telah dilarang untuk menikah bersama Alia oleh almarhum anaknya disitu lihat Dewa pun menggulung dan Nana pun terdiem dan disitu langsung Dewa berkata kepada Pajar ungkap Dewa aku sudah bilang terhadap kamu jangan nikah kepada Alia karena positif di sisi lain Almarhum Cornelia dan anakmu pun akan melarang disitu Nana akan mengatakan hal kepada Dewa namun Dewa terus mengatakan tentang dipikiran Dewa yang akan yang dari dulu melarang hubungan bersama Alia si ular kobra dan Dewa pun terus nyorocos ngasih saran kepada Pajar dan disitu Pajar terdiem dengan mendengar kata-kata dari Dewa seandainya aku Nana enggak ada aku tidak mungkin akan menikah lagi tetap hatiku akan mencintai Nana sampai kapanpun namun setelah berkata seperti itu datanglah Tante Sara Tante Sara memuji Dewa dan Tante Sara pun berkata kamu bener Dewa karena Pajar ini keras kepala jangankan Cornelia yang sudah meninggal melihatin dia tidak bahagia di sisi lain aku juga sangat enak melihat mendengar Pajar akan menikah bersama Alia disitu Dewa sangat setuju dengan ucapan-ucapan Tante Sara dan Tante Sara pun memuji kepada Dewa karena Tante Sara tidak ingin melihat mantan menantunya itu Pajar menikah bersama Alia karena anak-anak Tante Sara punya itu Cornelia belum lama mati kau sekarang sudah mau menikah bersama Alia yang orangnya sangat jahat sekali di sisi lain Pajar terdiam dikata-katain dari Dewa dan juga Tante Sara disitu terdengar perkataan dari keponakannya Tante Sara pun mengasih saran kepada Pajar iya Mas Pajar kamu berpikir dua kali bukan kamu akan mengojok-ngojoki dan akan menggagalkan pernikahan kamu itu tanda-tandanya Cornelia dan anaknya tidak ingin kamu menikah bersama Alia ungkap keponakannya Tante Sara kepada Pajar setelah berkata seperti itu cek cok omongan dan kata Tante Sara bersama Pajar tiba-tiba datang Alia si ular kobra yang sudah memakai gaun penganten dia keluar mendengarkan dengan kata-kata seperti itu disitu langsung Alia pun melihat Tante Sara dan Alia berkata kepada Nana dan juga Pajar dan disitu langsung Alia berkata Nana aku pun tidak ingin sebenarnya menikah bersama Pajar dan disitu langsung Alia pun bertanya kepada Pajar Pajar kamu seandainya berat untuk menikah bersama aku dan kamu masih memikirkan kenangan-kenangan masa lalu kamu bersama Cornelia mendingan nggak usah nikah bersama aku aku juga tidak ingin aku pernah ngomong kepada kamu dari kemarin pikirkan dahulu sebelum pernikahan ini terjadi ungkap Alia berkata seperti itu kepada Pajar di depan Nana Dewa dan juga Tante Sara disisi lain Pajar pun terdiem di situ keponakan Tante Sara yang sangat mencintai Pajar mendengarkan dan menghuleng dengan kata-kata Alia karena Alia berkata seperti itu kepada Pajar dan Dewa pun diem tidak banyak bicara mendengarkan dan Ocean-Ocean Alia untuk pertanyaan Alia kepada Pajar apakah akan dilanjutkan pernikahan ini apakah akan digagalkan di sisi lain Alia pun bertanya lagi kepada Pajar mas Pajar aku tidak ingin pernikahan ini dibayang-bayangin dengan mantan kamu yang sudah tiada makada itu aku mendingan tidak jadi menikah bersama kamu pernikahan ini cuma nunggu waktu dan sekarang aku akan gagalkan pernikahan ini ungkap Alia kepada Pajar namun sontak Pajar disitu langsung melarang Alia dan tidak akan menggagalkan pernikahan ini dan disitu Pajar pun berkata kepada Alia ungkap Pajar Alia kita jadi nikah dan terus Pajar berkata lagi kita akan jadi nikah tidak mungkin akan gagal ungkap Pajar kepada Alia dan disitu Pajar setelah berkata seperti itu kepada Alia Alia pun langsung nyaut apa kamu bilang kita lanjut nikah apakah mungkin kamu tidak akan ada rasa penyesalan namun aku mohon kepada kamu seandainya kamu akan menikah bersama aku tolong foto-foto yang ada di kamar dibuang fotonya Cornelia aku tidak ingin ada foto dan kenangan di hati kamu disitu Tante Sapira langsung menunjuk Alia setelah Alia berkata seperti itu harus membuang foto-foto Alia di kamarnya kepada Pajar dan Tante Sarah pun berkata Alia kamu jangan seperti itu biarin foto anakku ada di kamarnya Pajar kamu jangan jangan musik foto tersebut disitu Pajar pun terdiam dan Alia berkata kepada Pajar aku tidak ingin suamiku ada kenangan masa lalu dan suamiku mencintai dua wanita walaupun wanita tersebut sudah tidak ada aku tidak ingin pengen aku suamiku utuh menyayangi aku nah oke guys mungkin sampai disini dulu cerita buku warian selanjutnya mimin pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati